Seperti inilah aksi anggota komunitas Parepare Tactical Squad saat bermain di area lapangan tembak Makodim 1405 Malusetasi, kota Parepare, Sulawesi Selatan. Layaknya film aksi, anggota komunitas Airsoft Gun ini berusaha mengalahkan lawan dengan teknik perang gerilya. Meski terlihat seperti perang sungguhan, saat menembak suara yang dikeluarkan tentu tidaklah sebising senjata sungguhan. Karena unit yang dipakai adalah mainan dengan peluru plastik yang berbentuk bundar atau biasa disebut ball bearing. Meski hanya mainan, perlengkapan keamanan tentu saja adalah kewajiban. Mulai dari penggunaan pelindung kepala dan wajah atau google, hingga sarung tangan dan pakaian tebal. Ini jenis nama komunitasnya Parepare Tactical Squad. Kami berfokus di permainan Airsoft Gun. Istilahnya seperti simulasi militer, banyak macam pertandingan, PJD, pertempuran jarak dekat, skirmish atau team deathmatch, segala macam. Kemudian perlengkapan, perlengkapan paling wajib itu pelindung mata. Karena mata yang paling penting untuk dijaga. Kemudian perlengkapan yang lain itu opsional. Permainan dengan Airsoft Gun ini sendiri berasal dari Jepang dan mulai dimainkan sejak tahun 1970. Permainan ini bertujuan untuk memuaskan rasa penasaran untuk merasakan sensasi berperang sambil bermain dan berolahraga. Di Parepare sendiri permainan ini memang mulai digemari. Agar lebih aman, biasanya komunitas ini memilih lokasi yang sepi dari aktivitas warga. Salah satunya di lapangan tembak Mako di 14.05 Malusetasi. Di lokasi ini, anggota komunitas ini juga kerap meminta pihak TNI untuk ikut membantu mengawasi, sekaligus mendampingi anggota komunitas ini saat bermain agar lebih aman.